Warga Banyumas dikegerkan kasus temuan cabai rawit di cat merah di sejumlah pasar tradisional. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banyumas yang kemudian diteruskan ke Kepolisian Resort Temanggung. Dari hasil gelar perkara Kepolisian, pelaku yang merupakan seorang petani cabai mengaku mencampur cabai yang dicat dengan cabai asli lantaran harga cabai rawit sedang tinggi. Kepolisian Resort Temanggung, Jawa Tengah menggelar perkara kasus cabai yang disemprot cat merah dengan menghadirkan tersisa BN 35 tahun. BN merupakan petani asal desa Nampirejo, Kejabatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Ia ditangkap anggota Satuan Reskrim pada Selasa 29 Desember 2020. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Polres Temanggung AKBP Benny Setiawadi menjelaskan gelar ini dilakukan lebih cepat agar masyarakat tidak panik dan gaduh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat lebih waspada saat membeli cabai. Benny mengungkapkan, BN ditangkap beserta barang bukti cabai yang telah dicampur pewarna dan dua piloks atau cat semprot di rumahnya. Benny melanjutkan, dari hasil pengakuan tersangka, tersangka menyemprot cabai rawit hijau dengan cat merah. Kemudian cabai yang sudah dicat dicampur dengan cabai rawit merah asli. Kepala Satuan Reskrim Polres Temanggung AKP Nima Desrinitri menambahkan, terungkapnya kasus ini bermula dari masuknya informasi adanya dugaan tindak pidana memperdagangkan barang rusak dan terjemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam kasus ini tersangka diduga telah mengaburkan kecurangan dengan mencampur cabai yang diberi pewarna dengan cabai berkualitas bagus, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dijual kepada pengepul. Dari pengepul inilah dugaannya, cabai itu kemudian beredar di sejumlah wilayah Banyumas. Pak, Pak kira-kira cat atau apa? Kalau lihat dulu-nya, cat yang bisa nempel. Cat yang bisa nempel. Karena kalau pewarna, ini sangat sulit untuk menempel di. Jadi ini, begitu ya. Racun, Pak. Racun, ya berarti ini ya. Ini berbahaya ya. Iya, jadi kalau ini liarnya, ini jelas bukan dari pewarna makanan. Bukan pewarna makanan. Ini masih cat, dan ini berbahaya ya. Racun, ya. Tidak bisa larut dalam air itu, Pak. Tidak bisa larut dalam air, tidak bisa larut dalam alkohol. Kemarin kita sudah coba, sehingga memang penampakannya kayak cat, mungkin kayak cat kayu. Dari Bepom itu sudah menyelidiki ini ya, dari sisi kandungan kimianya ya? Kalau kandungannya memang belum. Karena baru proses, baru apa, tapi ini kita nanti, kita akan serangkan ke polres. Karena ke polres dilakukan lebih banyak. Oke, berarti ini memang lagi proses. Kemudian dari sisi kesehatan nih, kalau orang makan ini, ini... Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!